Pihak kepolisian nampaknya akan keluar kita lihat Kami di, kami wak media diminta agak mundur sedikit karena kalau kami lihat Kapolres Metro Bekasi juga akan keluar Akan ada press release nampaknya akan dilakukan oleh pihak kepolisian Kita akan tunggu juga nanti bagaimana reka adegan yang akan segera dilakukan Ini kita ikuti pernyataan dari Kapolres Metro Bekasi Kita dengarkan bersama akan ada pernyataan dari pihak kepolisian Siang hari ini tim penyidik akan melaksanakan rekonstruksi di TKP Pada hari ini semua, semua kejadian, semua yang dilakukan oleh pelaku Dari mulai dia datang, dia mengeksekusi, dia melarikan diri, dia kekos-kosan, dia membuang linggis Sampai dia menyimpan kendaraan yang dibawa dari TKP yang dicuri Sampai dia pergi kabur di Garut, kita akan reka ulangkan Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguatkan alat bukti Sehingga nanti dalam proses tahap satunya kekejaksaan tidak ada hambatan Sementara itu ada pertanyaan? Ada 62 adegan totali, tapi disini 37 Oh bukan, jadi yang ini Jadi pintu masuk sama pintu keluar tersangka setelah melakukan eksekusi Itu di pintu ini Nah kuncinya dibawa pelaku dan hilang Nah karena itu harus dibuka, karena kita gak mungkin menggunakan pintu yang lain Karena kejadiannya disitu Jadi tempat ini kita bongkar paksa Saksi kita kumpulkan juga Saksi untuk melihat, karena tujuannya adalah kita mensinkronkan semua alat bukti Dari mulai keterangan tersangka, bukti forensik, bukti otopsi, keterangan saksi Semuanya kita sinkronkan sekarang ini Ada lima orang yang melihat pertama kali Lalu saksi yang melihat pada waktu tersangka mencoba membuka pintu pagar Lalu ada saksi yang melihat ada mobil kencang dari sini melaju ke arah sana Nah seperti itu Ya jadi Sementara ini sudah kita prarekonkan di polda kemarin sudah sinkron ya Jadi tersangka datang ke sini Jam 9 malam Ya 9 malam karena ada di SMS sama korban Ya korban minta bantuan mengantar dia Ke Tanah Abang untuk kulaan Nah biar gak kesiangan datang Jam 9 masuk Lalu diterima di dalam Ada Pertengkaran ya ada perkataan dari Dari korban-korban lagi terutama Tidak menginginkan dia datang dan sebagainya Dengan dasarnya tersinggung Lalu disuruh tidur di belakang Pada saat korban tidur Tidur-tidur-tiduran Dia mengambil lingkis di kotak perkakas Lalu dalam kondisi yang tidak tahu korban Dipukul kepalanya Pingsan lalu yang korban perempuan bangun Kebangun juga dipukul juga Pingsan juga Baru itu untuk memastikan meninggalnya Oleh tersangka Ditusuh lehernya Menggunakan ujung yang Yang tajam Yang mancing Setelah itu Setelah itu anaknya keluar Menanyakan kok ada apa Dikatakan tidak ada apa-apa Bapak ibumu sakit Mama bapamu lagi sakit Masuk aja tidur Setelah tidur Dia sempat keluar sebentar untuk Untuk berpikir kok gini ya Kok saya jadi begini dan sebagainya Lalu dia berpikir bahwa Anaknya mengetahui dia datang dan membunuh Orang tuanya harus juga dibunuh Dia masuk ke kamar Lalu ditutup sama selimut Dicekek Yang kedua juga begitu Baru dia masuk ke kamar Mengambil uang 2 juta Handphone korban Ada 4 Dan kunci Kunci mobil Baru dia buka Baru dia melarikan din Ya dia sudah Sudah apa namanya Sudah menjelaskan segalanya Walaupun begitu kita tetap Kemarin kita challenge Sama beberapa alat bukti Kita perakan kemarin Sudah-sudah sinkron Jadi memang itu awalnya Adalah bunuh Isong Isri Tapi anaknya karena ketahuan Kemudian Anaknya juga Menurut tersangka begitu Karena Tersangka itu Kenal sama Korban yang 2 anak ini Dan takut anaknya nanti akan Bicara Makanya dibunuh juga Dicekek ya Ditutup dulu Jadi itu sama tanda bantal Berwarna biru yang dibawa Apakah itu yang Itu itu pengganti Pengganti Yang aslinya kan Kenadaran dan sebagainya Itu Barang pengganti Pengganti Apa namanya Pengganti Pengganti Barang yang dipakai untuk rekon Apa ada Sengaja memilih lingis Atau alat lain pak Iya Sementara dia memilih itu Karena menurut dia Pada waktu itu Itu yang paling mematikan Yang bisa dilakukan dia Dan setelah itu langsung kabur pak Setelah itu lingisnya dibawa Kabur Baru dia dibuang Di daerah Cikarang sana Di Kalimalang Berapa kali pukulan Dan ke kepala Yang lakinya ada Dua kali Perempuannya tiga kali Tapi ditambahin Ditusuk tiga kali Ada suara jeritan gak pak Habis ditusuk Apa dibukul itu dari Tidak ada Karena posisinya tidur ya Kalau mengeluh ya Tapi tidak sampai menjerit Itu menjawab kenapa Saksi tidak ada yang mendengar Adanya keributan Karena memang tidak sempat melawan Karena posisinya pada saat itu Sedang tidur Dan tidak ada kecirgaan dari Warga pos-pos dan disini Ketika malam itu pak ya Malam gak Tapi pagi harinya curiga Ada saksi yang melihat Karena biasanya Ini ketat ini Korban ini Setiap jam 12 itu Langsung pintu gerbang itu tutup Gak boleh ada yang masuk lagi Keluar masuk Pada saat itu Setelah sholat tahajud Itu saksi Melihat kok gerbang terbuka Nah dia curiga Diketok-ketok itu kamarnya Dia melihat TV-nya kok keras sekali Gak seperti biasanya Diketok-ketok Tidak ada jawaban Lalu dia mengintip sedikit Melihat korban tiduran Ada darah Baru lapor ke petugas polisi Segera Segera Justru ini Finishingnya nih Ada rekon Finishing Lalu kawan-kawan penyidik Gelar perkara Konkrit Baru akan dilimpangan kejaksaan Mudah-mudahan tidak ada hambatan Karena Kawan-kawan kejaksaan Dengan kami Sejak awal Sudah bergabung Dari sini ke tempat Pembuangan linggis Setelah itu Ke kos-kosan Tempat dia Mandi dan Buang Celananya Apa namanya Nyimpan celananya Setelah itu baru Ke tempat Penitipan mobil Ke klinik Klinik baru Ke Tunggal Tunggal Sementara ini Semuanya merujuk Kepada tunggal Nanti kita lihat Dari Cikarang Dari Cikarang Didekat dia Nitip mobilnya Rencananya Besok Karena gak keburu Kita Kita Selesaikan yang Sini aja Sini sama Cikarang Setelah itu baru Garut besok Sementara baru Sakit hati Karena dihina Ya dendam Sementara itu Sama keinginan untuk Mengambil barang Memang dibunahkan Waktu itu jadi Ada Cikcok Antara mereka Bukan Cikcok Posisinya Si Tersangka Dimarahi Dibuli Dimarahi Kamu kenapa Kesini Kamu kenapa Kesini Saya kan Abang itu Gak suka Kamu disini Dan sebagainya Tapi dia sempat Berkali Berkali Bolak-bolak Kesini Ya Tidak Tapi memang Beberkali Sering diminta Bantuan Untuk kulaan Kulaan Seperti itu Jadi memang Sudah kenal Kondisinya di dalam Masih ada yang tinggal Apa sudah Pindah semua Pas-pasan di dalam Loh masih banyak Kalau yang Pengunikos Masih ada Tapi kalau rumah Kan kita Polis lain Gak bisa Ya kita mulai ya Kawan-kawan ya Nanti bisa berjalan Bisa ini Ya oke Makasih Assalamualaikum Terima kasih pak Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya